Hai para pencari fakta Pertunjukan sulap memang selalu meninggalkan kesan takjub tersendiri bagi penontonnya. Apalagi bagi anak kecil selalu saja membuat penasaran. Bahkan terkadang kita dulu menganggapnya sebagai hal gaib. Semakin bertambahnya umur, maka kamu pun mulai menyadarikan jika bermain sulap ternyata ada trik rahasianya. Nah, para persulap hanyalah menggunakan teknik tertentu guna membuat pertunjukan sulap mereka terkesan spetakuler. Bahkan terkadang teknik-teknik sulap tersebut sebenarnya sangat mudah. Nah, berikut adalah beberapa trik sulap paling terkenal yang telah berhasil memukul penonton selama bertahun-tahun. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Menelan Pedang Beberapa pesulap di dunia pernah melakukan trik ini, di mana sebuah pedang ia telan ke dalam mulutnya dan hanya disisakan gagangnya saja. Pasti semua penonton akan terkejut melihat aksi ini, karena aksi ini sangat berbahaya dan hanya dilakukan oleh pesulap profesional saja. Dan tak sedikit juga pesulap yang gagal dalam melakukan trik ini. Beberapa penelitian yang mengejutkan berhasil menemukan fakta bahwa ternyata memang benar-benar memasukkan pedang ke dalam mulutnya. Fokusnya adalah pedang harus masuk lurus agar tak menyakiti salah satu organ internal. Faring dan kelongkongan harus membentuk garis lurus. Pesulap harus berlatih banyak jika mereka ingin melakukan trik ini. Tubuh Wanita Yang Terbelah Sulap jenis ini selalu membuat banyak penonton ngeri-ngeri sendiri. Pasalnya nih, seorang wanita akan ditempatkan dalam sebuah kotak lalu digergaji bagian tengahnya. Wah ajaibnya tidak keluar darah sama sekali dan si wanita masih hidup dan tersenyum manis. Usut punya usut ternyata ada dua wanita yang bekerja dalam trik sulap ini lho. Kotak yang digunakan memang didesain khusus untuk menekuk bagian atas tubuh dan bawah tubuh. Kamu biasanya tak akan sadar bagaimana prosesnya karena tertutup kain ataupun meja. Melempar pisau pada seseorang Atraksi lempar pisau adalah salah satu permainan sulap yang paling menegangkan buat ditonton. Atraksi yang sangat mendebarkan ini memperlihatkan kelihayaan si pesulap dalam melemparkan pisau ke arah target yang berdiri di papan lemparan pisau. Atraksi ini sangat berbahaya karena jika melesat sedikit pun bisa melukai si target. Entah nancap di jidatnya atau lehernya bahkan dada atau pusarnya bahkan gakinya. Tapi sebenarnya pesulap tidak benar-benar melempar pisaunya namun ia malah menyembunyikan pusau tersebut di balik papan. Dan dengan kecepatan pisau itu muncul bagai telah dilempar. Ada asisten yang membantu di belakang target. Melayang di udara Pasti saat kita pergi ke tempat rekreasi atau di jalan menuju kantor, kerap kita dapati pesulap jalanan yang melakukan atraksi melayang di udara dengan sebuah tongkat. Bahkan atraksi ini dilakukan dengan durasi yang sangat lama seakan gravitasi tidak arta. Artinya bagi sang praktisi. Namun tongkat yang digunakan pesulap sebenarnya bukanlah tongkat, melainkan besi yang dibentuk sedemikian berupa membentuk kursi dengan alas datar yang dapat membuatnya berdiri. Lalu besi yang berbentuk kursi disembunyikan dalam pakaian atau kostum sang pesulap. Berjalan di atas air Berjalan di atas air tentunya adalah hal yang tidak masuk akal karena manusia pastinya akan tercebur ke dalam air jika ada di atasnya. Tapi dengan trik sulap, hal itu dapat dilakukan. Semenjak awal kemunculan trik ini begitu membuat heboh masyarakat. Semua ingin tahu bagaimana cara melakukannya. Tapi ternyata caranya tidak terlalu sulit. Pertama, pesulap harus menyediakan sebuah jembatan kaca bening di dalam air. Lalu pesulap tinggal melakukan aksinya di depan orang banyak. Menangkap peluru dengan mulut Meski ini murni merupakan trik dan bukan sebuah kemampuan khusus ataupun ilmu supranatural, beberapa kali trik ini sempat memakan korban bahkan merenggut nyawa sang pesulap. Maka dari itu trik menangkap peluru dengan mulut sering dianggap trik terkutuk. Tapi trik ini cukup sederhana. Pesulap meletakkan peluru dengan mendorongnya dengan besi ke dalam selongsong. Besi yang digunakan telah diletakkan sebuah magnet agar saat ditarik, peluru tertarik keluar kembali dari selongsong. Setelah itu, peluru tadi secara diam-diam terlebih dahulu dimasukkan ke mulut pesulat. Saat senjata ditembakkan, hanya efek mesiu yang sebenarnya terlihat. Wanita berbadan zigzag Pertunjukan sulap saat ini memang bikin ketar-ketir, pasalnya seorang wanita akan dimasukkan dalam sebuah peti berdiri yang terdiri dari tiga kotak. Lalu secara mengejutkan, pasulap akan mendorong kotak yang tengah, dan hebatnya si wanita masih bisa berdiri tegak meski bagian tengahnya hilang. Ternyata trik ini berhasil karena peti kotak yang sudah didesain sedemikian mungkin, dan tubuh si wanita yang lentur jadi kotak tengah digeser, tubuh bagian perut akan mengikuti melengkung sehingga terlihat seperti bergeser. Wanita bertubuh karet Siapa yang bisa percaya jika kepala bisa meninggalkan bagian tubuh lainnya? Aksi ini biasanya menampilkan asisten yang ditempatkan dalam box, kemudian tangan dan kakinya terkunci dan di dalam tempat berbeda. Kemudian pesulap akan menarik bagian kepala turun dan naik seolah meninggalkan bagian tubuhnya. Tapi kenyataannya ketika pesulap menutup pintu box, di dalam sana sudah ada dua asisten lain yang membantu. Dua asisten menunjukkan tangan dan kaki, dan model yang dibawa masuk pesulap meletakkan bagian kepalanya. Dengan begitu mereka bisa dengan mudah bergerak karena tak saling berkaitan. Menusukan Jarum Krik yang terlihat mengerikan ini akan membuat pesulapnya menusukan jarum ke salah satu bagian tubuh. Pesulap hanya perlu menguliskan lem yang dilalui jarum dan kemudian tinggal berakting seakan-akan bagi kesakitan. Lalu jarum pada saat sudah menempel, pesulap akan menyatukan kulit yang sebelumnya sudah diberikan lem, sehingga akan terlihat masuk ke dalam daging. Nah, untuk menambahkan kesan seram, pesulap akan menambahkan darah pada jarum tersebut. Pesulap diikat dalam sebuah kain sebelum mengunci dalam sebuah kotak yang tebal, kemudian asistennya berdiri di atas kotak tersebut dan menuruni sebuah tirai. Dan dalam sekejap, pesulap berganti tempat dengan asistennya. Ketika kotak itu dibuka asistennya, dibalut dengan kain yang masih rapi. Lalu kita akan mikir, apa sih rahasianya? Ternyata kotak yang tebal itu tidak mempunyai penyanggah di belakangnya, dan otomatis gampang sekali untuk bertukar tempat. Kemudian pesulap tinggal menunggu tirainya untuk dilepas, dan di saat bersamaan, asisten cukup waktu untuk meningkat tubuhnya dalam kain tadi. Nah, kesimpulannya, trik sulap ini membutuhkan skill yang luar biasa dan timing yang sempurna. Nah, itulah beberapa trik sulap populer yang akhirnya terbongkar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.